Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang ingin saya bahas di dalam diskusi kita, yaitu terkait dengan apakah pelibargan ini dapat dijadikan sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara pidana. Kemudian kita akan mencoba melihat bersama bagaimana prinsip pelibargan ini di dalam RQH. Pemidanaan yang dijatuhkan selama ini tidak memberikan efek jerah, beban negara bertambah dengan adanya overcrowding di dalam lapas-lapas. Nah ini merupakan permasalahan utama kenapa kita harus bicara tentang pelibargan. Nah terkait dengan ini ada satu fakta yang didapat dari satu penelitian yang ini juga dilakukan oleh Asia Foundation dan LEIB. Dimana bagaimana sih persepsi masyarakat terhadap azaz ini? Itu ada dua hal. Yang pertama masyarakat memandang bahwa proses peradilan di Indonesia itu masih mahal. Memakan waktu yang lama serta sulit dimengerti. Kemudian juga peradilan di Indonesia khususnya Mahkamah Agung masih menghadapi persoalan penumpukan beban perkara. Sehingga proses pemeriksaan perkara tidak bisa berjalan dengan cepat. Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk bagaimana supaya proses penyelesaian perkara ini semakin lama semakin cepat. Dan progres itu sebenarnya sudah ada. Tapi azaz ini sebenarnya masih dirasakan belum memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Ini kan yang jadi masalah. Adakah mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan cara lain selain yang diatur di dalam KUHAB dan peraturan perundang-undangan lainnya? Nah ada satu mekanisme yang di dalam RKUHAB itu seolah-olah merupakan konsep yang diambil dari common law yaitu tentang prinsip pre-bargaining. Walaupun tadi dikatakan sebenarnya ini pre-without bargain gitu ya. Nah kita akan sebelum kita bicara ini bagaimana di KUHAB tentu kita harus memahami dulu pre-bargain itu seperti apa gitu. Saya ingin memperlihatkan sedikit video kepada Bapak dan Ibu untuk melihat apa itu pre-bargain di negara lain gitu ya. Khususnya common law atau dalam hal ini adalah Amerika Serikat. In this video, we will discuss plea agreements. A plea agreement is a deal between a defendant and a prosecutor. In a typical plea agreement, the defendant agrees to plead guilty to a lesser charge, a less severe crime, and he hopes to receive a lighter punishment. You might also hear plea agreements referred to as plea bargains. Let's say David commits a robbery. David is arrested and he's charged or accused of the most serious type of robbery, first degree robbery. And we'll say first degree robbery has a maximum sentence of 25 years in prison. There are lesser degrees of robbery, but first degree is the most serious. Sometime before trial, the prosecutor will probably have a meeting with David and David's lawyer. The prosecutor will explain that if David is found guilty of first degree robbery, the judge could sentence him to prison for up to 25 years. But the prosecutor will say she's willing to offer David a deal. He can choose to go on trial for first degree robbery, or he can choose to plead guilty, admit his guilt, to second degree robbery. David takes the deal, he will go to the judge, and plead guilty to second degree robbery. Judges almost always accept the guilty plea. Because there was no trial, the government saves time and money. The defendant avoids stricter punishment. Although controversial, most defendants in the United States take plea agreements. If you'd like to discuss plea agreements or any other matter related to US law, stop on my website and feel free to send me in. Oke, nah dari video tadi kita bisa melihat bahwa plea bargain itu agak berbeda dengan restoratif justice dan mediasi penal. Dimana plea bargain itu bukanlah penundaan penuntutan atau tidak dituntutnya seseorang dan tidak dipidananya seseorang. Plea bargain pada intinya itu terdiri dari empat hal pokok. Yang pertama disebut dengan plea of not guilt. Kemudian itu adalah terdakwa tidak mengakui atau menolak semua dakwaan terhadap dirinya. Bisa juga guilty plea, dimana pernyataan untuk tidak menentang surat dakwaan. Ada juga bentuknya adalah no law tender, dimana pernyataan untuk tidak menentang surat dakwaan. Stats standing youth, dimana sikap diam yang diambil terdakwa pada saat pembacaan dakwaan. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk plea bargain itu ada beberapa macam di dalam prakteknya. Dan di dalam video tadi kita bisa melihat bahwa yang di bargain di dalam contoh tadi itu adalah dakwaan. Yang tadinya itu kalau kita melihat ya, kalau misalnya di Indonesia itu adalah dakwaan berlapis, maka tadinya bisa dituntut dengan dakwaan primer, ini yang dinegosiasikan itu bisa turun loh menjadi dakwaan subsidir. Nah ini yang dinegosiasikan, bukan berarti dia akan bisa bebas atau lepas di dalam proses ini. Tetap ada peran pengadilan di sini, kita lihat tadi ada judges di sini yang mempunyai peran di dalam proses plea bargain itu. Nah ini yang membedakan nanti antara plea bargain dengan restoratif justice atau mediasi penal. Dan ini adalah beberapa negara yang sudah menggunakan plea bargain, masih banyak lagi, sebenarnya masih ada Malaysia dan segala macamnya. Ini negara-negara yang sudah saya riset pada saat saya melakukan disertasi, di dalam penelitian disertasi saya. Ada banyak negara yang sudah melaksanakan ini. Khusus Amerika memang 80% sampai 90% perkara-nya diselesaikan dengan metode plea bargain. Tadi juga sudah disampaikan bahwa plea bargain itu ada dialektikanya gitu ya, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dimana dampak positif dari plea bargain itu tadi disampaikan berkali-kali dapat mengurangi beban perkara masuk ke pengadilan. Kemudian bisa memberikan reward bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya. Dan keuntungan bagi pihak penuntut umum, plea bargain itu memenuhi kebutuhan kedua pihak, yaitu penuntut umum dan terdakwa. Ple bargain dapat menghemat waktu dan biaya. Ple bargain tidak menghilangkan tujuan pemidanaan. Jadi jangan khawatir plea bargain itu membuat orang bebas, karena sering orang kalau berkata enak banget ya kalau plea bargain itu bisa negosiasi. Nah ini kan membuka satu ladang korupsi baru. Nah ini yang dipikirkan oleh orang-orang tentang yang dikatakan plea bargain kalau diterapkan di Indonesia. Padahal plea bargain itu tidak menghilangkan tujuan pemidanaan. Ple bargain itu tidak membuat seseorang bebas atau lepas. Akan tetapi meringankan hukuman atau menegosiasikan proses atau pembuktiannya. Kemudian ple bargain merupakan inovasi untuk efektivitas tentang kelola dan kepatuhan hukum. Dan ada dampak negatif. Hak terdakwa untuk diadili oleh hakim sebenarnya berkurang dengan adanya ple bargain ini. Ya bisa saja pengakuan itu agar cepat saja gitu ya. Sehingga akan melanggar asas non-safe incrimination. Nah pengadilan dianggap akan terlalu berpihak kepada terdakwa, tidak kepada korban. Kemudian juga dampak negatifnya tidak dimungkinkan upaya hukum bagi terdakwa yang menyetujui plea guilty. Kemudian sekarang sedikit kita bahas bagaimana perbedaan plea bargain dengan restoratif justice dan mediasi penal. Karena plea bargain itu bukanlah restoratif justice sebenarnya. Walaupun mempunyai kesamaan di mana plea bargain itu sama-sama ada negosiasi di situ gitu ya. Ada peran penegak hukum di situ. Dan kemudian ada kerelaan gitu ya dari pelaku untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan. Itu persamaannya. Tapi ada perbedaan sesungguhnya antara plea bargain restoratif justice dan mediasi penal. plea bargain negosiasi itu dilakukan antara penutup umum dan terdakwa. Sebenarnya negosiasi itu adalah antara penutup umum dan terdakwa. Di mana terdakwa itu mengakui kesalahan dan mendapatkan reward ya hukuman yang lebih ringan. Tetap ada peran pengadilan di sini. Jadi tetap dibawa ke pengadilan perkara itu. Tidak selesai pada saat proses penuntutan saja seperti mungkin yang dimungkinkan di dalam restoratif justice. Di dalam plea bargain ini tetap akan ada peran pengadilan. Di mana hakim tetap mempunyai peran besar di dalam menentu dari sebuah prosesnya gitu ya. Nah kemudian di situ ada putusan hakim. Itu plea bargain. Tapi kalau kita bicara restoratif. Restoratif itu kan upaya pemulihan dari suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap... ...untuk menghindari perkara pidana masuk ke pengadilan. Nah ini kan ada peran di sini menghindari perkara pidana masuk ke pengadilan. Itu jadi catatan kebedaan antara restoratif justice dengan plea bargain. Walaupun pengadilan juga bisa melakukan restoratif justice gitu ya. Tapi di sini yang dipokuskan adalah kepada korban dan kemudian masyarakat akan mempunyai peran penting di dalam sebuah restoratif justice. Sementara mediasi penal itu biasanya untuk kasus perdata awalnya. Ya kemudian berkembang pada kasus pidana. Nah mediasi penal itu merupakan bentuk dari pelaksanaan restoratif justice. Dia mengedepankan kepentingan pelaku dan korban tapi mencari win-win solution. Nah agak berbeda dengan restoratif justice dan plea bargain. Nah siapa pihak yang terlibat di dalam plea bargain? Di dalam plea bargain pihak yang terlibat itu adalah penuntut umum. Terdakwa dan atau penasehat hukumnya. Ada hakim di situ. Sementara restoratif justice di situ korban ada berperan. Ada pelaku, ada korban, ada aparat penegak hukum dan masyarakat di situ. Kemudian kalau mediasi penal di situ adalah yang terlibat adalah pelaku, korban dan APH. Nah ini bisa kita lihat perbedaan antara plea bargain dan restoratif justice agar kita tidak tercampur selalu bicara plea bargain, bicara tentang restoratif justice. Karena yang satu itu adalah hak kewenangan yang satu tidak menuntut, yang satu tetap menuntut. Tapi mengurangi hukuman atau menegosiasikan proses yang akan ada di dalam satu proses sistem peradilan pidana. Restoratif justice itu dan mediasi penal itu sebenarnya merupakan penjelasan sengketa di luar pengadilan. Sementara plea bargain bukan penjelasan sengketa di luar pengadilan karena dia melibatkan pengadilan dan pengadilan mempunyai peranan penting di dalam satu proses plea bargain. Walaupun jaksa yang akan menegosiasikan dan akan mempunyai kendali terhadap berapa tuntutan yang akan disampaikan kepada terdakwa. Tapi beda penjelasan sengketa di luar pengadilan itu model mediasi dan restoratif sementara plea bargain bukanlah penjelasan sengketa di luar pengadilan. Terkait dengan analisis pelaksanaan plea bargain di Indonesia. Tadi juga sudah disampaikan tentang plea bargain ini dibahas sebenarnya di jalur khusus di dalam RQHB ya. Itu tadi pasal 199 RQHB. Di sini terlihat perbedaan antara plea bargain yang tadi kita lihat di dalam video dan kemudian berbagai materi yang sudah saya sampaikan di atas dengan apa yang ada di dalam rancangan RQHB. Dalam rancangan RQHB ada pembatasan ya di mana plea bargain itu dilakukan pada saat proses peradilan. Bukan berarti juga tidak betul gitu ya dengan model yang lain karena di beberapa negara misalnya Brazil, kemudian Pakistan itu juga bisa dilakukan di dalam proses ini. Sama seperti Indonesia tapi yang menjadi menariknya di sini tidak ada bargain sebenarnya tadi ya seperti dikatakan. Di sini adalah semacam hanya hal-hal yang meringankan hukuman. Kalau dia mengakui bersalah maka proses yang tadinya biasa, proses acara pemeriksaan biasa akan menjadi proses pemeriksaan acara singkat. Nah menurut saya kalau memang RQHB memberikan alasan di dalam naskah akademiknya bahwa jalur khusus ini adalah bagian dari konsep yang diambil dari plea bargain yang berkembang di berbagai negara. Mestinya ini dibuka sedikit ruang gitu ya. Jangan dibatasi pada saat sudah masuk ke dalam proses dakwaan ini. Karena kalau sudah di sini ini sama saja seperti sebenarnya hal-hal yang meringankan. Nanti pertanyaannya kalau ini dilakukan oleh beberapa orang apa bedanya nanti dengan justice kolaborator dan Mr. Blower. Nah ini pertanyaan yang sering timbul kalau kita bicara tentang plea bargain dengan model jalur khusus di RQHB. Nah ini satu pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan ke depannya. Yang kedua yang menarik lagi ini akan diselesaikan dengan cara proses pemeriksaan acara singkat jika ada pengakuan dari terdakwa gitu ya. Tapi kita lihat lagi di dalam RQHB ini bagaimana dia mengatur tentang jalur singkat itu gitu ya. Pemeriksaan acara singkat itu. Kita lihat di sini jalur khusus di RQHB itu mengatakan bahwa sidang pengadilan digunakan untuk perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Nah mungkin dengan cara mengaku bersalah itu mudah ya untuk membuktikan. Karena sudah mengaku bersalah dia akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya kooperatif terkait dengan alat bukti dan keterangan-keterangan dia juga akan memudahkan jaksa untuk menuntut. Ini oke gitu ya. Tapi di sini ada batasan. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 3 tahun yang diatur di dalam RQHB. Sementara kita lihat tadi di dalam jalur khusus ini ancaman pidananya itu 7 tahun yang bisa. Nah sementara hakim hanya bisa memutus 3 tahun. Nanti di sini akan ada ketentuan lagi bahwa di dalam pasal 199 itu penjatuhan pidana terhadap kedakwas sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 ayat 1 tidak boleh melebih 2 per 3 dari maksimum pidana-tindak pidana yang didakwakan. 2 per 3 dari 7 tahun itu berapa? Nah ini kita lihat lagi di sini ada pertesan hanya bisa 3 tahun. Artinya ketentuan acara singkat dan ketentuan jalur khusus itu tidak match, tidak sinkron gitu. Akan ada masalah nanti dalam putusan hakim. Akan hanya sampai 3 tahun kah? Atau bisa 2 per 3 dari 7 tahun? Nah ini kan yang jadi masalah. Kalau 3 tahun kan itu 50% ke bawah. Setengah ke bawahnya bukan 2 per 3 gitu kan. Sementara hakim bisa memutus tidak melebih dari 2 per 3 dari ancaman ini. Nah ini satu masalah. Kemudian juga di dalam jalur singkat itu, penulisan acara singkat itu kan hakimnya tunggal. Nah kemudian apakah dengan moda pribargen ini yang dimana pembukti yang tetap harus ada itu hakimnya akan tunggal atau tidak? Seharusnya pribargen itu hakimnya tetap seperti Indonesia ini karena mengandung sistem negatif atau telik dimana ada keyakinan hakim juga bermain di situ. Ada 2 ala bukti plus keyakinan hakim. Tidak bisa keyakinan hakim hanya berdasarkan negosiasi gitu kan. Nah apakah hakimnya tunggal atau hakimnya tetap majlis? Nah ini kan jadi pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada surat dakwaan khusus, nah ini tidak masalah. Tapi kan sebenarnya yang di negosiasikan itu juga dakwaan gitu kan. Nah kemudian hakim juga harus memastikan pengakuan yang di kolok oleh terdakwa bersifat sukarela atau tidak. Nah ini dimana proses itu ada. Ini hal-hal yang menarik untuk dibahas di dalam RPUH antara proses jalur khusus ini dengan masalah yang ada di atasnya tentang pemeriksaan singkat. Kalau memang dia disertai dengan pemeriksaan singkat tentu juga harus diperbaharui norma-norma yang ada di dalam pasal yang termasuk di dalam pemeriksaan singkat yang ada di RPUH itu sendiri. Nah ada tiga hal penting yang harus kita perhatikan jika kita ingin menerapkan pibargen di Indonesia. Yang pertama tentu harus dihubungkan dengan filosofi pemidanaan kita. Bagaimana tujuan pemidanaan kita dan filosofi pemidanaan di dalam RKUHP? Tentu kita harus merujuk ke RKUHP, sinkron atau tidak, harmonis atau tidak, sejalan atau tidak. Jangan sampai RKUHP bicara apa, kita bicara apa di dalam RPUH gitu ya. Kemudian bagaimana political will pemerintah kita atau politik kriminal pemerintah kita? Kalau kita lihat di undang-undang kejaksaan yang kemarin itu disahkan, ini ada arah ke arah sana gitu ya. Saya rasa juga di KUHP pun ada ke arah ini. Nah tapi tentu harus sinkron gitu ya, isi yang ada di dalam KUHP, undang-undang kejaksaan dan tentu RKUHP ini. Kemudian landasan pengaturannya seperti apa, apakah cukup dengan satu pasal ini? Apakah dia disebut dengan jalur khusus itu memang seperti ini? Terkait dengan bagaimana proses pemeriksaannya, bagaimana bentuk regulasinya, mekanismenya, prosedurnya tentu harus dibahas juga di dalam hal ini. Kemudian kata Pak Romli gitu ya, dalam satu tulisannya dia mengatakan bahwa pribargen kalau mau diterapkan di Indonesia harus ada batasan-batasannya. Menurut Prof. Romli, dia mengatakan, itu pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa. Nah ini harus terlihat negosiasi penuntut umum dan terdakwa. Kalau itu dilakukan di dalam setelah dakwaan dibacakan, itu tidak ada lagi itu. Itu kan perannya hanya dihakim full. Nah tadi kita lihat kelemahan dari pribargen, kritikan-kritikan dari pribargen adalah kewenangan pengadilan cukup besar terhadap seorang terdakwa gitu ya, tanpa melihat sisi korban. Nah ini harus menjadi catatan kita. Kemudian motivasi utama negosiasi tersebut paling utama adalah mempercepat proses penanganan perkara ini. Ini yang menjadi kuncinya bahwa ini untuk mempercepat proses penanganan perkara. Kemudian sifat negosiasi ini untuk menghilangkan non-self incrimination itu harus ada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui kesalahan. Bukan karena bujuk kayunya jaksa atau karena ancaman jaksa atau juga karena dia ingin cepat selesai saja. Tapi memang ada kerelaan dia untuk dia mengaku bersalah. Bahwa dia memang berasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya itu. Sehingga dia ingin proses ini berjalan cepat sehingga dia bisa memperbaiki dirinya ke depan lebih cepat juga gitu ya. Setelah dia masuk ke dalam nanti LP gitu ya. Kemudian harus ada keikusertaan hakim atau wasir di sini. Kalau memang mau dilakukan seperti negara-negara kamen loh. Artinya ini dilakukan pada saat proses penuntutan. Bukan pada saat proses sudah masuk ke dalam pengadilan. Kalau mau itu yang dilakukan gitu ya. Harus ada semacam hakim sebagai wasirnya dalam hal ini. RUHAP itu menyediakan yang disebut dengan hakim pemeriksa pendahuluan. Akan ada peran hakim pemeriksa pendahuluan baiknya di sana. Karena mohon maaf peranan citra dari kejaksaan kita. Misalnya kita berikan kekuasaan yang lebih luas itu masih agak sedikit minus. Sehingga di mata masyarakat kalau memang diberikan kepada jaksa. Kewenangan penuntutan itu secara luas tanpa ada campur tangan dari hakim pemeriksa pendahuluan. Nah ini menurut beliau. Dan itu didukung juga oleh pendapat Pak Lohadesari. Pada saat itu dia menjadi komisioner KPK. Dia mengatakan bahwa perlu ada dalam negosiasi itu peran dari hakim komisari sebagai pihak ketiga dalam proses negosiasi. Pihak yang bisa bernegosiasi itu adalah jaksa penuntut umum, kedakwa atau penasihat hukum, hakim yang independen. Dan kemudian kalau untuk perkara-perkara yang terkait dengan keuangan atau ekonomi atau ada auditor atau badan pemeriksa keuangan. Nah ini yang harus dibahas. Hal-hal negosiasikan nanti kita bisa Bapak dan Ibu lihat. Nah ini yang paling penting bentuk kesepakatan dan daya ikat. Bentuknya itu harus tertulis, harus disepakati gitu ya. Harus ada pernyataan sukarela. Ini untuk menghindari pelanggaran asas non-slave incrimination. Kemudian salinan perjanjian ini harus disampaikan kepada jaksa agung dan kemudian kepada pengadilan yang akan menangani perkara. Oke baik, tindak pidana yang dapat dinegosiasikan menurut saya tidak hanya tindak pidana di bawah ancaman 7 tahun. Tapi ada beberapa tindak pidana menurut saya yang bisa dengan berdasarkan teori ekonomi, analisis of law dan kemanfaatan. Ini beberapa tindak pidana yang bisa dinegosiasikan. Kemudian tindak pidana yang sangat serius menurut saya seperti menimbulkan korban jiwa, membahayakan keselamatan kemanusiaan, kemudian residivis itu tidak bisa dilakukan dengan cara model plea bargaining. Saya rasa saya cukup berduk presentasi saya pada pagi hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum Wr. Wb.